Halo Brobri, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Squadron 303. Salah satu poin yang membuat Inggris bisa mempertahankan wilayahnya selama Perang Dunia Kedua adalah karena kokohnya pertahanan udara mereka. Raph dengan Squadron 303-nya mampu mengusir armada udara Jerman setiap kali mau menyeram. Uniknya, di dalam Squadron 303 ini diisi oleh pilot-pilot dari Polandia. Mereka yang awalnya diremehkan mampu menjadi pahlawan bagi rakyat Inggris. Film ini dirilis pada tahun 2018 ya Brobri. Oke, sebelum kita kalur ceritanya Brobri. Jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Brobri. Thank you Brobri, terima kasih banyak ya. Tanpa berbahasa-bahasa panjang kali-lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja kalur ceritanya ya Brobri. Let's go! Pangkalan Angkatan Udara Inggris tahun 1940. Sekelompok pilot Polandia sedang mendengarkan propaganda Inggris untuk berjuang melawan Jerman yang saat itu menjajah Eropa. Ferik yang belum lancar berbahasa Inggris minta tolong untuk menerjemahkannya. Apa dia bilang? Dia bilang bahwa saat akhirnya kita mulai berbahasa... Perancis 1940. Jerman yang kala itu sudah menduduki Perancis mengambil alih pangkalan udaranya untuk menyerbu Britania Raya. Kolonelnya yang sangat optimis pasukan udaranya akan mengalahkan Inggris karena armadanya 6 kali lebih banyak dari Inggris. Sementara itu di rumah sakit Angkatan Udara Inggris, para pemuda Polandia akan menjalani pemeriksaan medis lagi. Sebenarnya itu cuma akalan-akalan Inggris aja karena belum percaya pada kemampuan pilot Polandia. Kita diperlihatkan Donald sampai langsung membaca baris terbawah huruf pas lagi tas mata. Padahal disuruhnya yang baris atas. Biar para perawat tahu kalau sebenarnya mereka sangat layak. Sedangkan di tempat lain dua pilot Nazi akan mengudara ke wilayah Inggris. Mereka adalah Kapten Wilhelm dan Johan. Inggris yang menyadarinya pun mengirimkan beberapa pilotnya untuk melawan mereka. Salah satunya bernama Wilson yang masih berusia 18 tahun. Jam terbangnya bahkan baru 10 jam. Sangat jauh jika dibandingkan pilot Polandia. Tapi tetap aja mereka tak diizinkan untuk terbang. Di atas awan dua pasukan yang berlawanan itu ketemu dan tembak-tembakan. Satu pesawat Inggris pun tertembak dan terjatuh. Wilson yang masih amatir juga terkena jebakan pilot Jerman. Dia pun disandwich dan akhirnya... Setelah itu pemimpin Squadron 303 yaitu Wilthold Urbanowicz meminta agar timnya dapat segera ikut bertempur. Tapi marsikel muda Stanley Vincent belum puas dengan latihan mereka. Pilot Polandia pun masih terus disuruh untuk latihan. Tak lama Stanley menantang mereka untuk menerbangkan pesawat tempurnya. Donald pun menjadi perwakilan mereka. Perlahan-lahan dia mengudara. Tapi Stanley malah mengatainya bodoh karena pesawatnya gak kelihatan di atas awan. Donald juga tidak sadar kalau ternyata dia lagi dikejar bandit alias pesawat Nazi. Untungnya dia sangat lihai bermanuver. Dia pun akhirnya balik menyerang bandit dan berhasil menembaknya. Pas sampai di pangkalan dia gak langsung mendarat tapi bergayaan dulu. Dan itu juga sukses bikin keki Stanley. Donald juga bilang ke temannya kalau dia habis ngalain pesawat Jerman. Setelah itu dia dipanggil oleh Stanley. Dia malah ditegur karena menerbangkan pesawat Inggris seenaknya. Dia bahkan mengabaikan instruksi pusat. Akibatnya dia disuruh mempelajari strategi bertempur ala RAF atau RAF. Sementara itu Mayor Jones dan sekretarisnya Victoria Braun sedang berbincang tentang perlunya para pilot Polandia. Mereka adalah staf humas RAF. Jones menyarankan Stanley untuk memanfaatkan 8.000 prajurit Polandia sampai bantuan Amerika tiba. Karena saat itu Jerman sudah mulai menyeberangi selat Inggris. Flashback 2 tahun sebelumnya. Para anggota Squadron 303 lagi pelatihan di Polandia. Kita diperlihatkan Wiltold mengajari Donald caranya menyerang musuh lewat simulasi pukulan dadakan. Mereka harus sedekat mungkin dengan musuh agar serangannya efektif. Lalu dilanjutkan oleh Jagoda untuk mengajari tentang mekanik. Dia adalah anak seorang insinyur bernama Coach Hunt. Begitu dia minta sukarelawan, semua orang langsung berbira. Saat itu Nazi juga sedang menginvasi Polandia. Bahkan rumah sakit pun diledakkan. September 1939, Soviet bergabung dengan Nazi untuk menguasai Polandia. Wiltold bertemu dengan pasukan Polandia yang habis diserang Soviet. Satu prajurit terluka parah. Tak lama truk milik Polandia datang, tapi isinya tentara Soviet. Mereka membunuh prajurit yang terluka. Sementara itu, demi melindungi armada udaranya, Polandia mengusikkan pilot-pilotnya ke Romania. Donald juga berpamitan kepada Jagoda yang merupakan kekasihnya. Sebenarnya dia ingin Jagoda ikut, tapi dia menolaknya. Akhirnya dia terbang ditemani Mayer. Dan tepat sebelum lepas landas, pasukan Nazi memergokinya. Untungnya dia bisa kabur, tapi Wiltold disekap oleh pasukan Soviet. Beruntung dia pun bisa melepaskan ikatannya dan menghajar tentara Soviet. Akhirnya dia bisa kabur. Di tempat lain, Jagoda yang sedang bersembunyi ditangkap oleh pasukan Soviet. Kembali ke masa kini. Kita diperlihatkan Stephen mencoba menggait wanita Inggris di sebuah bar. Dia dengan pedenya menteraktir wanita itu di depan rekan-rekannya. Tapi giliran pas mau bayar, mereka malah ngebun ke atasannya. Singkat cerita, suatu malam Insinyur Coach Hand berbincang dengan Donald. Awalnya dia membahas tentang mesin pesawatnya. Lalu obrolan berlanjut membahas Jagoda yang masih belum diketahui keberadaannya. Squadron 303 mulai melakukan latihan formasi. Namun mereka malah bertemu dengan bandit. Komando Puan melarang mereka untuk bertempur. Tapi Wilthold malah menyuruh Pazka untuk menyerang. Dia ingin menunjukkan kalau pilot Polandia juga mampu bertemu. Pazka pun menembaki bandit berkali-kali, tapi dia masih bisa menghindar. Akhirnya pesawat Nazi pun terkena tembakan juga. Setelah itu, Stanley memberikan izin kepada Wilthold untuk memimpin Squadron 303 ikut bertempur secara resmi. Dan di hadapan periwira Inggris, Wilthold memotivasi pasukannya untuk memenangkan pertempuran ini demi membebaskan Polandia. Dia juga meminta mereka untuk bangga menjadi prajurit Polandia yang pantang menyerah biarpun berjuang dari negara lain. If your thoughts are with your family, he's back home. I know all of you. Some of you I've taken under my wing and trained person. Polish Army is here. We are here. We are Polish Army. Be here. Think what... Akhir Agustus 1940, Squadron 303 untuk pertama kalinya bertugas. Mereka bertemu dengan pesawat Nazi. Wilthold langsung mengejar salah satu bandit. Dan dari belakang dia berhasil menembak jatuh satu pesawat. Tapi ternyata itu adalah pesawatnya Wilhelm. Untungnya dia masih bisa mendarat dengan darurat. Dia juga marah karena tahu yang menembaknya adalah pilot Polandia. Di markas RAF, Stanley sangat puas dengan kinerja Squadron 303 yang mampu menjatuhkan enam bandit. Setelah itu, Humas ingin mempublikasikan Squadron 303 ke publik Inggris. Stephen juga dipilih untuk jadi modelnya dan didampingi oleh Brown. Tapi Tolo yang ingin ikut akhirnya mengajak semua anggota untuk foto bersama. Mereka pun berpuasa dengan Brown. Setelah itu, Jones memberikan misi kepada Brown untuk mendekati pilot-pilot Polandia terutama Witold. Dia ingin lebih mengetahui tentang mereka. Sebagai imbalannya, dia menjejikan wajah Brown akan tampil di halaman depan koran. Singkat cerita, Squadron 303 kembali bertugas mengusir para bandit. Wilhelm juga meminta pasukannya untuk serius. Karena Stanley ikut terbang untuk mengawasinya. Wilhelm sangat kesusahan membidik targetnya. Tiba-tiba, Donald menyela dan mengambil alih target Wilhelm hingga jatuh. Stanley juga kesusahan menghadapi para bandit. Beruntungnya, Donald menyelamatkannya saat digejar bandit. Dan setelah mendarat, Stanley akhirnya mengakui kehebatan pilot-pilot Polandia. Dia juga memuji mereka sebagai yang terbaik di RAF. Malamnya, Squadron 303 bersantai di bar. Mereka melihat Brown, lalu Toto bertaruh kalau Brown mau diajak dansa sama Donald. Kebetulan, Brown mendatangi mereka. Donald juga berhasil mengajak Brown untuk berdansa. Tapi pas tahu kalau dia lagi taruhan, Brown malah ngambek dan pergi. Donald yang merasa bersalah, akhirnya memainkan biola untuk menarik perhatian Brown. Lalu mereka pun kembali berdansa. Brown yang terpikat oleh persona Donald sampai mengajak menginap di rumahnya malam itu. Mungkin untuk bercetok tanam kali ya. Flashback lagi ke masa lalu. Saat itu, Donald dan Jagoda juga sedang berdansa di ringi musik yang sama. Tak lama, Wilhelm dan Johan juga ke situ. Ternyata, Wilhelm adalah temannya Witold. Saat itu, Jerman belum menyerang Polandia. Mereka kenal karena pernah ikut lomba balap pesawat bareng. Di sana juga ada insinyur Coach Hunt. Berbeda dengan Johan, si Wilhelm sebenarnya gak terlalu suka dengan Hitler. Tak lama, Jagoda dan Donald pun juga bergabung. Lalu, Wilhelm mengajak dansa Jagoda sebagai bentuk penghormatan. Tapi, tiba-tiba sekelompok remaja menyanyikan lagu nazi. Sontak semua orang Jerman berdiri dan mengangkat satu lengannya. Kembali ke masa kini, Donald mendatangi kantornya Jones. Dia meminta tolong untuk mencarikan Jagoda. Jones pun berjanji akan memberitahu kalau Jagoda sudah diketemukan. Singkat cerita, Squadron 303 kembali bertugas di atas selat Inggris. Kita juga diperlihatkan Donald mengejar satu bandit yang sedang mengintai. Dia juga menembakinya hingga pesawat nazi tercebur ke laut. Sementara itu, Brown sedang marah ke Jones karena dia gak jadi highlight di koran seperti yang dijanjikan. Jones pun membela karena itu gara-gara Brown mendekati Donald, bukannya Wittall. Malamnya, Squadron 303 diajak untuk berpesta. Di sana, mereka disambut dengan meriah oleh tamu undangan. Di sana juga ada Jones dan Brown. Satu persatu pun mereka mulai mendapatkan wanita. Sedangkan Donald sudah asik sendiri bareng Brown. Brown juga ingin memberikan nama panggilan buat Donald. Tapi, syaratnya dia harus berjanji untuk tidak mati. Besoknya, nazi kembali akan menyerang. Squadron 303 terbang menghadang, tapi Donald malah gak ada. Ternyata dia ketiduran abis enak-enak sama Brown. Dia lalu ditelepon dan langsung kembali ke markas. Biarpun terlambat, dia akhirnya ikut bergabung ke squadnya. Kita diperlihatkan Frantisek meninggalkan formasi untuk menyerang salah satu bandit. Biarpun sudah dilarang oleh Wittall. Setelah kembali ke markas, Frantisek dimari oleh Wittall karena meninggalkan formasi. Dan kalau dia mengulanginya lagi, Wittall mengancam akan mengeluarkannya dari squadron. Besoknya, nazi kembali mencoba menerobos pertahanan udara Inggris. Kita juga diperlihatkan Stephen dikejar oleh salah satu bandit. Tapi, ternyata yang mengejarnya adalah Wilhelm. Sedangkan Meyer menunggu Stephen yang tak kunjung kembali. Sementara pasukan yang lain sedang bersantai di pesta. Tak lama, mereka dikabari kalau Stephen telah gugur. Pasukan Polandia pun menyanyikan lagu kebangsaan untuk menghormatinya. Setelah itu, suasana pesta berubah menjadi hunting. Wittall juga pergi ke gereja untuk membuat pengakuan dosa. Dia berjanji akan membalaskan dendam kematian anggotanya. Sedangkan di markas nazi, Wilhelm mendapat penghargaan dari kolonel. Squadron 303 juga diberitahu kalau nazi menerbangkan lebih banyak pesawatnya. Mereka pun dibebaskan bertempur menggunakan cara Polandia. Para pasukan langsung bersiap-siap di pesawatnya masing-masing. Squadron 303 mengudara untuk membendung pasukan nazi. Mereka yang sebenarnya kalah jumlah bertempur dengan sangat baik. Satu persatu pesawat bandit pun dijatuhkan. Bahkan Wilhelm dan John juga menjadi korban kehebatan mereka. Malamnya, Donald bertemu dengan Brown. Brown ingin mentransfer dia sebagai instruktur penerbangan. Karena takut akan keselamatan Donald. Tapi Donald menolak karena dia masih ingin berjuang dengan teman-temannya. Brown pun memutuskan untuk berpisah dengan Donald karena tak ingin perasanya terluka kalau dia mati saat berperang. Tak lama, Jones datang membawa surat dari Jagoda. Jagoda memberitahu kalau dia baik-baik saja. Dia masih terjebak di Rusia tanpa tahu kapan bisa kembali. Sedangkan di Perancis, Wilhelm dan Johan sedang dirawat. Johan terluka cukup parah. Mereka pun dikirimi sebuah kepingan pas diputar ternyata rekaman propaganda Hitler. Wilhelm yang tidak suka pergi meninggalkan ruangan sambil menurunkan lengan Johan. 26 September 1440 di RAF North Hall. Raja George datang menemui skuadron 303. Dia menyalami satu persatu anggotanya dan sempat terkejut mendengar nama beberapa orang karena tidak mirip nama orang Polandia. Dia juga berterima kasih atas didikasi mereka dalam mempertahankan wilayah udara Inggris. Lalu sang raja menandatangani buku kronik milik skuadron 303 sebagai bentuk penghormatan. Tak lama, lonceng peringatan kembali berdentang. Skuadron 303 pun bersiap untuk terbang mempertahankan wilayah Inggris. Mereka membentuk formasi di udara untuk mengajar para bandit yang mencoba menjajah Inggris. Selama pertempuran berlangsung, skuadron 303 berhasil menjatuhkan 126 pesawat Nazi dan pilot mereka yang gugur berjumlah 8 orang. Film pun selesai. Gimana Brobre menurut kalian tentang film ini? Menegangkan dan melemaskan bukan? Brobre, yuk kita berbagi pesan dari film ini di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya ya Brobre. Brobre, yuk kita berbagi pesan dari film ini di kolom komentar ya.